Nama asli Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Selain itu, beliau juga dikenal dengan sebutan lain seperti Sheikh Maghribi dan juga Kakek Bantal. Sebagai salah satu anggota dari Wali Songo, beliau diakini sebagai pendakwah senior yang memulai siarnya di Pulau Jawa. Asal-usul beliau tidak pasti, namun para pemerhati sejarah sepakat bahwasannya beliau bukanlah asli berasal dari Indonesia. Ada beberapa ahli sejarah yang berpendapat bahwasannya seorang Sheikh Maulana Malik Ibrahim berasal dari daerah Maroko, Afrika Utara. Hal tersebut dikaitkan dengan nama sebutan beliau yaitu Sheikh Maghribi. Lain halnya dengan tulisan yang ada di Naskah Babat Tanah Jawi oleh J.J. Menisma yang berpendapat bahwa Nama Sunan Gresik adalah Mahdum Ibrahim As Samarkandi. Nama tersebut apabila dilafalkan oleh orang Jawa, maka akan berubah menjadi Sheikh Ibrahim As Samarkandi. Berdasarkan nama As Samarkandi tersebut, Maulana Malik Ibrahim diperkirakan berasal dari daerah Samarkand. Yang lahir pada sekitar awal abad ke-14. Beliau juga merupakan anak seorang ulama Persia, Maulana Jumadil Kubro, yang bertempat tinggal di Samarkand. Maulana Jumadil Kubro sendiri diakini oleh masyarakat sebagai keturunan ke-10 dari cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Husayn. Selain asal-muasal Sunan Gresik di atas, masih ada beberapa pendapat yang mengemukakan pendapat berbeda dari yang lainnya terkait asal-usul beliau. Menurut buku The History of Java, yaitu buku yang menceritakan asal mula kota Gresik oleh Sir Thomas Stamford Reffles, Dijelaskannya bahwa Maulana Malik Ibrahim berasal dari daerah Arabia. Seorang Maulana Malik Ibrahim pernah bermukim di Champa, sekarang lebih dikenal sebagai Kamboja, dan berkeluarga di sana. Beliau menikah dengan seorang putri raja dan dikaruniai oleh dua buah hati. Buah hati mereka adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtabo. Tak hanya membangun sebuah keluarga, saat berada di Champa, beliau juga menjalankan misi dakwah yang berakhir pada tahun 1392 karena beliau pindah ke Tanah Jawa. Beliau menginjakkan kakinya di Tanah Jawa pertama kali di daerah desa Sembalo yang berada di wilayah kekuasaan Majapahit. Keberadaan desa Sembalo saat ini ada di bagian daerah Leran. Tepatnya di Kecamatan Manyar berjarak sekitar 9 km di utara kota Gersik. Sesampainya di Pulau Jawa, beliau melanjutkan kegiatan dakwahnya menggunakan beberapa cara atau metode. Dalam melakukan dakwahnya, beliau tidak pernah menggunakan kekerasan atau memaksa masyarakat. Akan tetapi beliau dengan sabar, mengenalkan Islam secara perlahan dan dengan kelembutan. Beliau juga berdagang berbagai macam kebutuhan pokok dengan harga murah dan mulai berinteraksi dengan masyarakat setempat. Melalui perdagangan, beliau bisa mendekati masyarakat dan sedikit demi sedikit mulai bisa mengenalkan ajaran Islam. Selain itu, beliau juga menawarkan diri untuk mengobati masyarakat yang sedang sakit dengan tidak memungut biaya alias gratis. Saat beliau masih dicampak, dikabarkan bahwa beliau pernah diundang ke salah satu kerajaan untuk mengobati seorang istri raja. Melalui inilah, seorang Maulana Malik Ibrahim ini dapat dengan mudah mendapatkan hati dan simpati rakyat. Ulama Islam yang juga memiliki sebutan kakek bantal ini tidak berhenti hanya menggunakan metode perdagangan dan pengobatan. Namun beliau juga memanfaatkan profesi masyarakat yang rata-rata adalah seorang petani dengan cara mengajarkan mereka bercocok tanam. Beliau mengenalkan terobosan-terobosan dan teknik baru dalam bercocok tanam, sehingga menghasilkan panen yang lebih melimpah. Dengan ketiga metode dakwah di atas, Sunan Negerisik berusaha untuk merangkul segala golongan khususnya masyarakat yang ada di kasta rendah di agama Hindu, karena kasta rendah biasanya disisihkan dan tidak mendapat perhatian dari para pemimpin. Oleh karena itu, upaya Maulana Malik Ibrahim dalam merebut hati dan simpati rakyat menuai kesuksesan, di mana saat itu juga bertepatan dengan terjadinya perang saudara dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Makam Sunan Gersik Syekh Maulana Malik Ibrahim menghadap penciptanya pada tahun 1419 Masehi. Beliau meninggal pada hari Senin 12 Robiunul awal 822 Hijriah dan dikebumikan di daerah Gersik. Lokasi makamnya tepat berada di wilayah Gapur Awaten Gersik. Di lokasi makam, terdapat dua buah bagian makam yang berisikan Sunan Gersik sendiri dan juga ulama Gersik lainnya. Tidak perlu khawatir akan akses menuju makamnya karena ia tidak terletak di pinggiran kota maupun di jalan yang menanjak. Akan tetapi makam beliau terletak dekat dengan alun-alun kota Gersik. Peninggalan Sunan Gersik Terdapat beberapa peninggalan dari Sunan Gersik yang beliau buat ketika beliau masih hidup. Karena beliau adalah tipe orang yang memikirkan umat. Maka peninggalannya pun merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi umat Islam khususnya dan bagi masyarakat luas secara umumnya. Berikut ini adalah beberapa peninggalan yang ditinggalkan Sunan Gersik setelah beliau wafat. Sumur Pesucinan Air merupakan sumber kehidupan. Oleh karena itu Maulana Malik Ibrahim membuat sebuah sumur untuk dipakai bersama. Sumur itu sendiri bertempat di kawasan kompleks Masjid Pesucinan. Orang-orang yang datang berziarah ke makam beliau pun biasanya akan meminum air dari sumur tersebut. Karena mitos yang mereka percayai bahwa air tersebut dapat menyembuhkan suatu penyakit. Masjid Pesucinan Memiliki bentuk bangunan perpaduan antara Fuihara dan Pura. Masjid ini dahulu dibuat dengan tujuan masyarakat Hindu dan Buddha merasa dihargai dan lebih mudah menerima Islam. Masjid ini terletak di desa Leran, kecamatan Manyar Gersik. Bangunan yang unik dan kental akan wansa kerajaan juga dilengkapi dengan bebatuan arsenik yang tampak mengelilingi masjid. Tak hanya menarik bagi orang Islam, masjid ini juga banyak dikunjungi masyarakat non-Islam berkat bangunannya tersebut yang sangat unik. Batu Arsenik Raksasa Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya bangunan masjid pesucinan dikelilingi oleh batu arsenik. Namun, batu arsenik yang paling menarik adalah yang berada di bagian depan masjid. Batu tersebut menarik banyak perhatian akibat ukurannya yang sangat besar dan berbeda dari batu arsenik di sekeliling masjid. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Sunan Gersik tersebut adalah Beliau menyebarkan syariat Islam melalui cara yang sangat elegan sehingga membuat masyarakat yang saat itu mayoritas beragama Hindu dapat menerimanya dengan mudah tanpa adanya pemaksaan. Maka dari itu patutlah sekiranya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini untuk selalu melaksanakan ajaran Islam dan melanjutkan perjuangan dakwah beliau.